Halo, co-friend. Ada soal menarik nih. Banyak penduduk suatu daerah menurut pekerjaannya disajikan dalam tabel berikut. Soal yang A, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Soal yang B, berapa banyak penduduk yang bekerjaannya sebagai PNS? Soal yang C, berapa banyak penduduk di daerah tersebut? Soal yang D, pekerjaan apakah yang dimiliki oleh 5 juta penduduk? Kita mulai dari soal yang A terlebih dahulu ya, yaitu kita diminta untuk membuat data tersebut menjadi sebuah bentuk diagram lingkaran. Nah, sebelum membuat diagram lingkaran, kita harus menentukan dulu berapa besar sudut masing-masing pekerjaan yang diposisikan di diagram lingkarannya nanti. Untuk mencari besar sudutnya adalah Banyak penduduk per jumlah seluruh data dikali 360 derajat, yaitu dengan menjumlahkan banyak penduduk pada semua pekerjaan, yaitu PNS ditambah buruh, ditambah pedagang, ditambah petani, ditambah TNI atau Polri. Sama dengan 3 ditambah 4, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 2. Hasilnya adalah 18. Karena jumlah seluruh datanya sudah diketahui, maka selanjutnya kita akan menghitung besar sudut atau derajat yang bekerja sebagai PNS. Berarti 3 per 18 dikali 360 derajat. Untuk perkalian pecahan seperti ini, agar lebih mudah, kita boleh membagi pembilang dan penyebutnya dengan suatu bilangan yang sama. Tetapi harus pembilang dengan penyebut ya, tidak boleh pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. Di sini kita akan membagi 18 dengan 360. Masing-masing dibagi dengan 18. 18 dibagi 18 adalah 1. 360 dibagi 18 adalah 20. Selanjutnya, 3 dikali 20. 3 dikali 0 hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka hasilnya adalah 60 derajat. Jadi, banyak penduduk yang bekerja sebagai PNS adalah sebanyak 60 derajat dalam satu lingkaran. Kemudian, kita juga menghitung buruh, pedagang, petani, dan TNI atau Polri. Yang bekerja sebagai buruh adalah 80 derajat. Yang bekerja sebagai pedagang, 100 derajat. Yang bekerja sebagai petani adalah 80 derajat. Dan yang bekerja sebagai TNI atau Polri adalah 40 derajat. Setelah menghitung derajatnya, kita akan menggambarkan diagram lingkarannya. Jadi, untuk menggambarkan, pertama kita gambarkan terlebih dahulu lingkarannya. Kemudian, kita bagi di dalam lingkaran itu berdasarkan sudut-sudut yang telah kita cari tadi. Sangat disarankan untuk co-friend dalam penggambarannya bisa menggunakan jangka dan busur ya, sehingga hasil yang diperoleh lebih presisi. Jadi, jawaban untuk pertanyaan yang A adalah seperti ini. Kemudian, sekarang kita akan beralih mengerjakan pertanyaan yang B. Berapa banyak penduduk yang pekerjaannya sebagai PNS? Untuk menjawab pertanyaan ini, bisa kita lihat pada tabel ya, pada kolom PNS. Ternyata, yang bekerja sebagai PNS ada sebanyak 3 juta penduduk. Maka didapat, penduduk yang pekerjaannya sebagai PNS adalah sebanyak 3 juta penduduk. Untuk pertanyaan yang C, berapa banyak penduduk di daerah tersebut? Untuk menjawabnya, gampang loh, kita tinggal menjumlahkan semua penduduk yang ada dalam tabel. Berarti, banyak penduduk yang bekerja sebagai PNS, ditambah banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh, ditambah banyak penduduk yang bekerja sebagai pendagang, ditambah banyak penduduk yang bekerja sebagai petani, ditambah banyak penduduk yang bekerja sebagai TNI atau Polri. Maka sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2 Hasilnya adalah 18 Ya semangat kok friend Tinggal satu pertanyaan lagi nih yang D Pekerjaan apakah yang dimiliki oleh 5 juta penduduk? Kita lihat pada tabel yang memiliki 5 juta penduduk Yaitu yang bekerja sebagai pedagang Jadi pekerjaan yang dimiliki oleh 5 juta penduduk adalah pekerjaan pedagang Nah gimana kok friend? Gampang kan? Sampai jumpa di soal selanjutnya ya